Intro Langsung saja kita ke tahap pembuatan pola Disini saya hanya membuat pola dengan ukuran 8 cm Dan untuk rekan-rekan di rumah yang mau mencoba membuat motif seperti ini Untuk pola bebas ya Mau ukuran 20, mau ukuran 25, 30 Itu bebas ya Disini karena saya hanya membuat tutorial Jadi saya hanya menggunakan ukuran 8 cm Dan untuk ukuran atau pembuatan ukuran seperti ini Ini diusahakan harus benar-benar nyiku ya Agar nanti hasilnya saat kita aplikasikan di tembok itu lurus Tidak melok Langsung saja untuk membuat pola hati ya Kita bagi 2 disini Jadi untuk ukuran hati pun bebas ya Mau ukurannya besar atau kecil itu relatif atau sesuai selera Nah disini saya akan mempraktekan ya Untuk membuat gambar atau membuat pola hatinya Agar presisinya bagus Kita pakai mal juga ya Disini saya menggunakan kertas hps Dan kertas hps nya Dilipat Dibagi 2 Agar nanti hasilnya bisa Presisi Jadi tidak besar sebelah atau tidak kecil sebelah Jadi seperti ini ya Hps ini sudah saya lipat seperti ini Nah baru kita ukur Sesuai keinginan ya Untuk panjangnya jangan sampai melebihi Panjang lebarnya jangan sampai melebihi Pola atau kotak yang sudah ada Disini hanya Saya hanya membuat sekitar 4 cm Jadi kiri kanan 2 cm 2 cm Karena ukurannya kecil Seperti ini Untuk tingginya pun sama ya Harus disesuaikan Jadi kita buat pola hanya sebelah saja Seperti ini Agar nanti saat kita gunting Atau kita potong Menggunakan pisau karter itu Presisinya bagus Nah seperti ini Kita potong pelan-pelan Untuk nanti dimakan di bagian tengah Cetakan yang sudah ada Atau pola yang sudah ada Nah seperti ini ya Jadi pas kita Buka itu akan terlihat Sama ya Kiri kanan itu pasti sama Jadi kita tidak terlalu ribet Nah seperti ini Nah untuk pol hati sendiri Bagian ujung Dari hati itu Diusahakan Di bagian Paling atas kotak Yang kecil ya Paling atas kotak yang kecil Agar gunanya nanti Sebagai Pembatas juga Saat kita membuat kotak yang kecil Jadi jangan terlalu atas Atau jangan terlalu bawah juga Untuk Nanti membuat garis Oke setelah seperti ini Kita potong juga ya Kita potong dahulukan Bagian pola hati ini Agar nanti Lebih mudah ya saat Memotong garis lurus Yang 8 cm Selanjutnya kita potong Kalau yang sudah ada Menggunakan pisau karter ya Harus hati-hati Jangan sampai Kena tangan Atau Melukai kita ya Seperti ini Kita rapihkan Nah jika sudah seperti ini Kita buat Bolongan ya Menggunakan pinsil Atau apapun ya Ini untuk pola Nanti garis kotak Yang bagian bawah Jadi Pas garisnya Kita beri tanda Atau Titik ya Kita lobangi Buat nanti Ukuran garis kecilnya Dan sebelum lanjut Buat rekan-rekan yang belum Subscribe Jangan lupa Bantu subscribe Channel youtube saya Agar terus bisa berkembang Untuk memberikan Tutorial-tutorial Yang mungkin bisa bermanfaat Bagi rekan-rekan Khususnya Para pencinta Seni lukis Pemula Nanti akan Banyak tutorial Tutorial lainnya Dan untuk Motif-motif Seperti ini pun Insyaallah Kedepannya Akan selalu Terima kasih telah 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 menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selanjutnya kita warnai warna merah ya untuk warna hatinya Bisa seperti ini juga sudah beres Tapi disini saya akan mencoba menggunakan efek Agar terlihat lebih keluar ya Gambar hatinya itu Jadi disini cat merah Kita campur atau saya campur dengan cat putih untuk membuat warna pink Seperti ini Jadi kita hanya beri garis tipis warna pink di bagian sisi luar sebelah kanan ya Atau bagian yang terkena cahaya putih Seperti ini pelan-pelan saja ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan jika sudah semua Untuk sisi sebelah kirinya atau sebelahnya ya Kita campur cat hitam dengan cat merah ya Sedikit saja cat hitamnya Agar merahnya terlihat tua atau merah maru Kita sama ya hanya bagian sisi bagian tepi maksudnya Dan ini sangat tipis ya Jangan terlalu tebal Kita hanya membutuhkan sedikit warna tua saja disini Untuk memunculkan efek hati ini terlihat keluar atau terlihat menonjol Langkah terakhir disini saya hanya menggunakan cat warna putih Untuk membuat efek sinar atau pantulan cahaya Jadi hanya titik langsung kita tarik tipis atau sedikit saja seperti ini Nah untuk kesan lebih hidup Oke terima kasih semoga bermanfaat Ditunggu tutorial-tutorial lainnya Jangan lupa like, share, dan subscribe channel youtube saya Buat yang belum subscribe Yang sudah saya ucapkan Banyak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh